Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat Katanya kultum, media pembelajaran ala-ala kultum Yang fokus mengangkat isu, permasalahan, dan topik-topik Yang kontemporer dengan pendekatan konteksual Topik kita hari ini adalah ada apa dengan ikhlas Ikhlas itu sering diartikan dalam beberapa padan kata Atau suatu penjelasan Yang pertama adalah ikhlas bisa diartikan sebagai suatu sikap Untuk merelakan sesuatu yang kita anggap paling baik Dengan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Hal lain yang mendefinisikan kata ikhlas itu adalah Ikhlas adalah lawan dari ria Yaitu kita melakukan segala pekerjaan ataupun ibadah Hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Ya mungkin pertama yang-pertama yang ingin saya ajukan adalah Bagaimana dengan definisi tersebut dalam konteks lajaran Islam Menurut Al-Quran dan hadis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dalam kaitannya dengan lajaran agama Islam Ikhlas itu memang ada dua hal ya Ikhlas dalam hal ma'am Allah Dalam hubungan sesama Ablu bin Anas Hubungan sesama manusia dan ada Ikhlas dalam hubungan dengan Allah ya Ablu bin Anas Jadi untuk yang pertama tadi ada definisi apa tadi Yang ikhlas lawan katanya ria Yang ablu bin Anas Yang mereka akan Jadi itu Seperti itu memang definisinya Secara kurang lebih seperti itu Untuk yang kemudian yang definisi tadi Untuk ablu bin Allah Yaitu bahwa Sebenarnya kalau menurut Ajaran Islam itu Lebih tepatnya ya Kita kaitkan aja dengan Surat Al-Quran yang ada namanya Al-Ikhlas Ada empat ajar di situ Itulah sebagai pegangan kita Untuk ikhlas dalam hubungan dengan Allah Ya kemudian Bagaimana cara mencapai keikhlasan kita Baik dalam hubungannya dengan sesama manusia Ataupun Hablu bin Allah Ya Jadi yang pertama yang Untuk dengan hubungan sesama manusia ya Nah ini Kita untuk mencapai ikhlas itu Hambatan ya Hambatannya dulu Hambatannya itu adalah Kita sering melupakan bahwa Apapun yang kita miliki Harta benda ya Mungkin kepintaran, ilmu Ya segala hal lah Yang ada di kita Di diri kita itu Itu bukan milik kita Jadi semuanya itu Bahkan nyawa kita Itu milik Allah Itu akan kembali kepada Allah Itu yang sering Apa namanya Ya terlupa gitu ya Kita sering merasa itu adalah Dari kita Ya seolah-olah Prestasi kita Karir itu prestasi kita Kita akan lupa itu Karena memang kita berjuang untuk itu kan Sebagai manusia Kita berjuang Untuk mendapatkan Harta benda Berjuang untuk ini ya Nah ini sering akhirnya lupa Jadi falsafah yang paling ringan Untuk itu Untuk mengatasi itu Itu sebenarnya yang harus kita ingat Bahwa harta benda Itu hanya di dalam genggaman Bukan di dalam hati Itu yang harus kita Camkan itu Satu hal yang sederhana Jadi apapun yang kita miliki itu Hanya ada di dalam genggaman Artinya Sepanjang Hanya genggaman Itu artinya Kalau tangan kita lepas Dia lepas Jadi harta itu Bisa pindah ke dalam genggaman Orang lain Ya Dan bisa-bisa hilang Bisa bertambah Bertambah Jadi genggamannya Bisa bertambah Jadi disitu Itu sebenarnya milah Allah Jadi kalau itu Kita Apa Tekankan betul Maka Ikhlas dalam hal itu Kita bisa Lebih Sederhana Lebih mudah Jadi misalkan kita Dalam posisi Yang memberi Dalam posisi yang memberi Kita hanya Yakin bahwa ini Hanya perpindahan Posisi Tadinya itu Dititipan ke kita Sekarang kita Dititipan ke Orang lain Jadi kalau memberi Orang lain Ya kalau sedikit Yang tidak perlu banyak Omong Nanti menyakiti Tidak perlu kita Memberikan Yang dalam bentuk banyak Kita harus katakan Ini tadi Adalah titipan Allah kepada saya Sekarang Pindah ke titipan Ke kamu Jadi supaya Itu ikrarnya Begitu Jadi itu Supaya lebih mudah Dan kemudian Ikhlas kepada Allah Itu kalau tadi Saya sebutkan Itu yang sederhana Itu dengan Mengajukan Al-Quran Al-Ikhlas Itu Kulhu Orang sebut gitu ya Jadi disitu ada Empat ayat Pertama itu Allahu'ahad Jadi disitu Kul ya Katakan Kita Allahu'ahad Kita Allah itu Esa Itu orang Indonesia Mudah ya Karena silah pertama Pancasila Ketuhanan yang Esa Jadi Kita mudah lah Untuk mengakui Dalam kehidupan sehari-hari Dalam kita hubungan dengan Allah Itu bahwa Allah itu Esa Kedua Allahu'somat Nah Allahu'somat itu Sebenarnya mudah Tetapi kadang-kadang orang terlupa Terlupakan Karena dia Di kantor Tergantung pada bosnya Tergantung pada kantornya Dia gaji dari kantor Lupa bahwa Sebenarnya Gaji itu dari Allah Kita kerja Gaji itu dari Allah Cuman melalui Rekening Al-Allah Dititipkan ke rekeningnya Kantor Kalau kantor Rekeningnya Bindah ke rekening kita Proses itu Kita lupa Jadi kita lupa Bahwa kita itu Sebenarnya bergantung kepada Allah Kemudian Ketiga adalah Lam Yalit Walam Yulat Nah ini Relatif mudah Buat orang Islam ya Sejak Kita Sejak mengikrakan Islam Kita Percaya itu ya Tidak 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 Nah inilah Tidak Tidak diperanakkan Tidak beranak Dan seterusnya Kemudian yang keempat Walam Yagul Lahu kufwan ahad Tidak ada sesuatu pun Yang menyerupai Dengan Allah Nah ini untuk orang yang Konvensional Orang yang berpikiran Yang sederhana Itu Saus lebih mudah Mengakui Tetapi yang biasanya Menimbulkan kesulitan Pada orang-orang Yang terlalu Ilmiah Orang-orang saintis ya Ini Orang-orang yang Science Itu Orang Barat Yang banyak Tapi orang Indonesia Juga Sudah mulai terpengaruhi juga Yang banyak Belajar Dari Sehari-hari Kita banyak Pelajaran itu kan Dari Datangnya dari Orang Barat Ya itu Segala-segala Sesuatu itu Harus ada Asalnya dari mana Dia akan menjadi apa Dan seterusnya itu Dibuktikan Secara ilmiah Itu boleh kita lakukan Kecuali Dengan Dengan Allah Kita Untuk dengan Allah Itu hanya Bisa Melihat ciptaannya Yang secara Science itu Ciptaannya Jangan Allah kita Science kan Nah itu yang Yang apa namanya Kalau kita Meyakini Apa isi Daripada Surat Al-Ikhlas Maka Kaitan kita Dengan Hubungan kita Dengan Allah itu Kita bisa lakukan Dengan ikhlas Insya Allah Begitu Ya Jadi Ada apa dengan ikhlas Itu Simpulan yang kita Bisa tarik adalah Bahwa ikhlas itu adalah Merelakan Sesuatu Apakah itu pekerjaan Atau itu barang Ataupun Ibadah yang kita lakukan Semata-mata Hanya mengharapkan Ridho dari Allah Betul sekali Saya sudah dilupakan Jadi tujuannya Mengharapkan itu Allah Ya betul Itu saja yang bisa Kami sampaikan Dan mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Kita tutup Dan akhiri Dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh